Komeng jadi calon pejabat, ini sosok Indra Dewi, istrinya yang jarang tersorot, sudah 25 tahun nikah, alami hal pilu bersama selama menikah. Belakangan ini Komeng tengah jadi perbincangan lantaran foto kocaknya di surat suara yang lantas membuat ia unggul dalam perolehan suara caleg DPDRI Dapil Jawa Barat. Seiring dengan pemberitaan tentang keberhasilan Komeng Nyaleg, potret keluarganya pun turut jadi sorotan. Salah satunya adalah sosok sang istri, Indra Dewi. Indra Dewi atau nama lengkapnya Apriliana Indra Dewi memang jarang terekspos media. Indra Dewi memiliki akun Instagram bernama Indrawi2242 yang cukup aktif membuat postingan tentang sang suami. Berbeda dari Komeng, Indra Dewi bukan dari kalangan selebritas. Karenanya, wajar jika sosoknya kemudian jarang tersorot. Meski begitu, Indra Dewi kerap mengunggah potret kebersamaan keluarganya melalui media sosial. Dari foto-foto yang ia unggah, terlihat kehangatan keluarga Komeng bersama istri dan anak-anak mereka. Komeng dan Indra Dewi diketahui menikah pada tahun 1999 silam. Jika dihitung, usia pernikahan mereka telah memasuki angka 25 tahun. Pernikahan Komeng dan Indra Dewi harmonis dan jauh dari gosip miring. Namun, pernikahan pasangan ini sempat diuji ketika Indra Dewi berulang kali keguguran. Harapan untuk memiliki anak akhirnya baru dirasakan Komeng dan istri di tahun 2006, tujuh tahun setelah pernikahan mereka. Di tahun tersebut, Indra Dewi melahirkan anak kembar tiga sekaligus, dua lelaki dan seorang wanita. Ketiganya kemudian diberi nama Cantika Alhayu Aldi, Ganteng Maridza Aldi serta Bagus Adhalah Aldi. Sayangnya, Cantika yang merupakan satu-satunya anak perempuan di keluarga tersebut meninggal dunia pada tahun 2016. Cantika meninggal kala usianya masih berbilang 10 tahun. Meski berduka, Indra Dewi dan Komeng melanjutkan kehidupan mereka. Dua anak yang tersisa mereka didik dengan baik hingga keduanya bertumbuh dewasa. Kini dua anak Komeng dan Indra Dewi yang akrab di Sapa Gaga dan Bagus tersebut telah lulus dari SMA pada Juni 2023 lalu. Keduanya lulus bersamaan dari SMIHS, International Islamic Education Council.